Bupati-Bupati Haryanto kembali meninjau langsung hari kelima pelaksanaan pembelajaran tatap muka Jumat pagi. Sebagaimana diketahui, PTM secara keseluruhan di semua sekolah di Pati dimulai pada Senin lalu. Setelah selama dua tahun, siswa harus belajar daring akibat pandemi COVID-19. Pada hari kelima PTM ini, Haryanto melakukan inspeksi medadak di dua sekolah yang berada di Kecamatan Juwana, yakni SDN Gading Rejo dan Taman Kanak-kanak Tarbiatul Islamiyah Desa Tluah. Di SDN Gading Rejo, Bupati Haryanto memberikan sejumlah arahan, diantaranya mengenai jaga jarak dan penggunaan masker secara benar. Tak hanya itu, ia juga memberi tantangan atau challenge pada siswa. Siapa yang berani maju ke depan kelas untuk bernyanyi akan ia beri hadiah. Seorang siswi kelas 1 bernama Desviana Putri Sivana langsung mengacukan tangan, ia lalu menyanyikan lagu Kasih Ibu di hadapan Bupati Haryanto. Nyanyi. Nyanyi apa tadi? Kasih Ibu. Senang. Lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Ia juga mengaku senang bisa berangkat ke sekolah. Menurutnya belajar di sekolah lebih menyenangkan ketimbang hanya di rumah. Usai memberi arahan pada para guru dan siswa, Bupati Haryanto juga memberi paket makanan ringan atau snack untuk siswa lainnya. Di TK Tarbiatul Islamiyah, ia juga memberi tantangan yang sama, yaitu bernyanyi pada para murid. Selain itu, ia juga memberikan aneka jajanan pada seluruh murid TK itu. Bupati Haryanto mengatakan pihaknya sengaja memonitor terus pelaksanaan PTM, tujuan agar tidak muncul kelas terbaru penularan COVID-19. Karena kita kan sudah landai, bahkan tidak ada kasus beberapa bulan ini. Dan ini kita laksanakan untuk PTM, mulai dari PAU, TK, SD, SMA, SMK. Bupati menambahkan apabila terdapat sekolah yang belum maksimal dalam penerapan prokes, pihaknya akan selalu memberi arahan dan dipantal. Yang menambahkan, vaksin untuk anak usia 6-11 tahun juga dipercepat. Dan kita sampling di beberapa tempat, memang sudah prokes. Yang belum maksimal itu kita arahkan untuk protokol kesehatan. Sedangkan yang belum vaksin juga kita percepat untuk vaksin. Ia menyebut setelah dua pekan pelaksanaan PTM nanti, pihak akan melakukan sampling tes web di beberapa sekolah. Terima kasih telah menonton!